Halo semua ketemu lagi bareng aku Nike dari Oma Rumah tempat review barang-barang terbaik rumah tangga dan dapur kita ketemu lagi nih di Oma Rumah gimana kondisinya semuanya sehat-sehat kan ya semuanya tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak dan juga jangan lupa pakai masker oke di kondisi seperti ini ya tetap ingat untuk selalu makan makanan bergisi dan juga minum-minuman yang bergisi ya seperti jus buah itu atau smoothies kalau bisa itu kurangin untuk beli jajan di luar ya nah coba buat sendiri di rumah karena di video kali ini aku akan nge-review Philips Blender oke ini dia ini adalah Philips Blender 5000 series HR 22222 nya 4 kali oke apa aja sih yang didapet ketika kita beli ini? yang pertama adalah kartu garansi seperti biasa ini garansi dari Philips 2 tahun ya lumayan bisa diklaim kalau mengalami kerusakan ya kayak gini nih kemudian yang kedua itu adalah buku manual petunjuk ini dibaca baik-baik ya manual petunjuknya supaya alat elektroniknya awet kemudian ada gelas kecil ini gelas kecil ini kayak gini lalu ada gelas besar kemudian ada motornya wow ini motornya kemudian ada penutupnya ini aksesorisnya ini ada penutupnya nih penutup blender besar dapat spatula lucu ya biasanya kalau blender itu spatulanya kecil ini spatulanya gede ini gede kan kemudian ini ada tutupnya ini tutupnya warnanya apa ya ini ya oh ini warnanya dessert green wih keren namanya dessert green jadi punya aku ini dessert green oke sekarang aku akan ngajak kalian untuk ngelihat gelas kecilnya dulu ya ini gelas kecilnya kayak gini nih jadi dia terbalik gitu ya biasanya kan putaran gini ya kalau blender blender biasa itu putarannya di atas ini kayak gini nih ini kayak gini nah ini ada batas maksimumnya ini bisa dipakai untuk ngalusin bumbu ya misalnya cabai bikin sambal atau ngalusin bawang bawang merah bawang putih atau misalnya ya bumbu-bumbu dapur itu pakai gelas kecil ini jadi bukanya begini nih ini ada penguncinya satu dua tiga nih penguncinya tinggal diputar begini nah baru ditarik ini kayak kerdap gitu tuh tuh ada bunyinya baru dikunci nah aman ya agak kerdap udara dan ini pisaunya dari stainless rajem banget hati-hati ya ketika mencucinya dan ini gelasnya dari bahan plastik tuh dari bahan plastik ya oke ingat ya tuh vakum banget ya keren dan ini sekarang gelas besarnya disini ada volumenya ya 500 sampai 1500 jadi maksimal ini 1500 mili ini dipakai buat ngeblender buah atau bikin jus buah bikin smoothies tuh bisa ya pakai ini kemudian ini juga bisa dibuka ini agak susah gitu saking kerdap udaranya nah ini dia ada kayak lapisan karet-karetnya lalu ini kita lihat bawahnya juga bisa dibuka nih ya wuuuh nah ada lapisan karet ya disini ya supaya gak bocor keluar dan pisaunya ini dari stainless ada 4 nih 1, 2, 3, 4 oke kita pasang lagi disini pasangnya kayak biasa gitu blender biasa nih kalau ini bahannya dari gelas ya nih berat banget nih bahannya gelas kalau yang kecil ini ini dari plastik ya yang ini dari bahan gelas oke tutup wuuuh ini harus hati-hati nih guys karena dia dari kaca oke nah ini tutupnya tadi ya ini dari plastik dan ini ada bahan karet-karetnya gitu terus kita tutup sini nah ini spatula-nya gede ya spatula-nya warna putih punya aku nah ini dimasukkan sini dan ini penutup kecil ya ada takarannya ya ini bisa buat gula cair atau untuk susu gitu ya jadi bisa kita takar baru nanti dimasukkan ke sini ke dalam sini ini bolongan ini oke itu dia aksesoris dan ininya gelas besarnya oke ini adalah pro blend crush ya jadi menghancurkan es batu tuh halus banget dalam waktu yang cepet nih pro blend crush istimewa dari blender ini lalu di sini ini nih ada tombol nih ada 0, 1, 2, sampai 5 nih dan di bawahnya ini ada petunjuknya nih kalau 0 off ya pastilah ya 0 itu off kemudian ini 1 ini untuk nge-blend buah-buahan yang 2 ini untuk nge-blend bumbu dapur nih ini ada gambar bawang gambar bawang gambar cabai lalu yang nomor 3 ini untuk apa nih oh ini untuk bumbu-bumbu itu ya sop-sop gitu loh yang nomor 4 oh nomor 4 nih bisa untuk ngaduk bahan kue nih ini nomor 4 ya dan nomor 5 ini powerful untuk ice crust serta penghancur es batu ntar kita cobain dan di atas ini ada pulse nih semacam nge-jam gitu ya jadi terus berhenti berhenti kayak gitulah lalu kemudian ini ada quick clean wah bisa ngebersihin sendiri loh jadi kalau misalnya mau blendernya ini habis dipakai untuk mencucinya tanpa susah-susahnya bunin bagian yang keselip-selip atau bagian yang paling sulit nah bisa pakai quick clean nih tinggal masukin air nanti kita coba oke sekarang saatnya aku cobain ini untuk ngancurin es batu kita buktikan sampai seberapa halusnya es batu itu langsung aja pasang oh sebentar-sebentar sebelum aku pasang aku jelasin dulu nih nih bagian dalamnya ini kayak gini nih ini dari bahan plastik ya plastik nih sekelilingnya nih plastik dan lumayan ringan sih kemudian ini bagian motornya nih ada semacam karet yang nempel erat di permukaan ya jadi gak usah khawatir blendernya bakalan ngegeser-geser gitu karena dia lumayan menempel erat gitu lalu ini kabelnya tada kabel kabelnya ya lumayan lah ya panjangnya segini kita pasang gelas besarnya kita keluarin dulu tutupnya kita buka tuh kita cobain buat ngeblend es batu dikit-dikit dulu ya oke aku mencelat lagi kayak yang kemarin kok gak bunyi ternyata tadi kurang muter guys eh maksudnya kurang ngunci ya wah dia cepet banget loh aku tambah lagi lah es batunya oke ini ya ini aduh ada es batu di dalamnya ya kita lihat ya langsung kita pencet tombol 5 wow kita pul oke inilah hasilnya teman-teman wah aku keluarin dulu ini dia hasilnya wah cepet ya halusnya tuh hasilnya tuh lembut banget dia cepet banget loh cepet banget loh dia ngalusin es batunya tuh langsung hancur es batunya nah tuh tuh hah keren nih blender nih dia mau jualan es buah kemudiannya mau jualan pop ice nah dan juga blender ini aman loh teman-teman kenapa tadi ketika dia belum rapet ya kunciannya blendernya tuh gak mau nyala dan baru dia akan nyala ketika kunciannya tuh udah rapet dah cetek nah baru dia akan motornya akan bekerja oke tadi aku udah nyobain buat ngeblender es batu ya hasilnya kalian bisa lihat sendiri sekarang aku mau nyobain untuk fitur ini nih fitur apa quick clean jadi ini udah aku isi pake air ya ini aku isi volume nya 500 ml nah udah sampe ceklek lalu aku tutup oke ini pastikan semuanya ketutup rapet ya nah aku akan cobain quick clean ini tuh tuh ya jadi ketika kita pake blender ini untuk ngejus buah atau bikin jus buah lah smoothies itu kan pasti ada nah kotoran-kotoran yang masih nempel ya di blendernya ini jadi supaya lebih mudah untuk dicuci atau dimasukkan di mesin pencuci ini kita bersihkan dulu pake ini ya dengan mode quick clean keren ya nah airnya tuh gak keluar kesini loh tuh tuh gak ada yang bocor loh baik di atas sama di bawahnya gak ada yang bocor inget ya kalo pake alat elektronik itu jangan kita tekan terus ya tapi selalu on off on off gitu ya supaya mesinnya itu gak overheat tapi tenang aja untuk blender ini ini udah ada teknologi untuk mencegah supaya mesinnya itu overheat berapa sih daya listrik dari blender ini ini dayanya 350 watt dan harganya itu sekitar 750 ribu ya ketika video ini dibuat kalo temen-temen tertarik untuk beli blender ini langsung aja klik link pembelian yang ada di deskripsi video Omaruma ini oke sampai pada kesimpulan jadi menurutku ya blender ini worth it banget buat kalian miliki ya kalo misalnya kalian hobi atau suka banget sama jus buah atau smoothies nah blender ini bisa dijadiin pilihan atau misalnya mau jualan pop ice gitu ya atau bikin es serut nah blender 5000 series HR2222 ini worth it banget untuk dimiliki nah untuk kekurangannya mungkin dalam satu paket ini gak ada penggiling daging ya jadi kalo mau penggiling daging itu bisa beli gelasnya itu secara terpisah karena hanya dua gelas yang disediakan oke itu tadi video dari Omaruma makasih udah pada nonton video Omaruma ya kita ketemu lagi di video review berikutnya bye bye bye